Khusus pada surah At-Taubah, itu tidak dibuka dengan Bismillah. Karena surah itu cerita jihad, perang. Sementara Basmalah ini kan memberikan isyarat keamanan. Sementara peristiwa surah At-Taubah itu peristiwa jihad. Berarti kan kontradiktif dia, bertentangan dengan makna Bismillah. Makanya surah At-Taubah itu di awalnya tidak pakai Bismillah. Sementara di surah-surah yang lain pakai Bismillah. Karena makna Bismillah itu memberikan keamanan. Sementara surah At-Taubah tentang jihad, perang. Jadi jangan aman-aman kamu, ikut jihad gitu lah umpamanya. Nah sekarang permasalahannya boleh gak baca Bismillah di tengah-tengah surah At-Taubah? Ya di tengah ya, bukan di awal. Kalau di awal surah At-Taubah, ulama' sepakat itu gak boleh memulainya dengan Basmalah. Tapi kalau di tengah-tengah gimana? Khilaf ulama'. Sebahagian ulama' membolehkan membaca, dibuka dengan membaca Basmalah di tengah-tengah surah At-Taubah. Sebagian ulama'. Tapi sebagian ulama' yang lain di awal, di tengah gak pakai Bismillah. Ini yang lebih aman. Jadi kalau baca surah At-Taubah, di awal, di tengah cari amannya, kita tidak memulainya dengan Basmalah. Karena ayatnya itu dengan berbicara tentang perang. Memang ada riwayat-riwayat sohih. Yang menyebutkan tentang tidak diperbolehkannya membaca Basmalah di awal surah At-Taubah. Nah, itulah dia. Ada yang nanya lagi kira-kira? Kita lanjut dulu tauhid ya, sedikit. Di halaman, masih halaman dua. Yang di tengah ya, Bismillahirrahmanirrahim yang di tengah. Udah jumpa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan Alhamdulillah. Karena memeliharakan riwayat hadis Nabi SAW. Bermula tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita yang tiada dimulai padanya dengan Bismillah. Maka iaitu putus. Ya'ni kurang barokah. Dan pada satu riwayat dengan Alhamdulillah. Maka memadailah, memulai dengan salah satu daripada keduanya. Dan menghimpunkan keduanya itu terlebih baik. Dan aku dahulukan dengan Bismillah. Dan aku irinkan dengan Alhamdulillah. Karena mengikuti Quran yang mulia. Ini dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disusul dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa penyusun kitab memulainya dengan Basmalah dan Alhamdulillah. Karena mengamalkan hadis Nabi. Ya'kullu amrin zibalin. Layu beda'u fihi bi-bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa akta, fahuwa abetar, fahuwa ajazam. Ada tiga riwayat itu. Setiap perbuatan yang zibalin. Setiap perbuatan yang penting menurut syariat. Ada kata bal disitu kan dalam hadis. Bal itu maksudnya pekerjaan perbuatan yang penting menurut syariat. Kalau tidak dimulai dengan Bismillah. Maka putus berkahnya. Putus berkahnya. Ataupun hilang berkahnya. Artinya pekerjaan itu tetap selesai. Tapi gak mendapat berkah. Makan. Kalau gak baca basmala. Makannya tetap siap gak? Tetap selesai gak? Tetap kenyang gak? Kenyang. Tapi berkah dari makan itu kita gak dapet. Itu maksudnya. Jadi penyusun kitab. Memulai kitabnya dengan membuka dengan basmala dan hamdallah. Karena mengamalkan hadis tadi. Setiap perkara yang penting menurut syariat. Kalau tiada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka putuslah berkahnya. Bukan perbuatannya. Tapi berkahnya. Makan. Gak baca Bismillah. Ya tetap selesai makannya. Tapi hilang berkahnya. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Itulah berkah. Jadi makan bisa dapet berkah Ustaz. Ya. Kalau makan itu dapet berkah. Menjadi darah daging. Maka jasad kita ini mudah dibuat toat. Kadang ada orang. Mau buat ibadah. Mau sholat pun harus betul-betul maksa kali badan ini. Barulah bisa sholat. Ada orang. Yang badannya gak perlu dipaksa-paksa. Tapi gampang mau sholat. Itu tandanya. Berkah dari yang dia makan. Nah kalau kita. Kata Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadroh. Ya syafir radio terutu. Kalau makanan. Dan perut. Maka. Maka. dipaksa betul itu badan barulah bisa sholat kenapa? udah banyak masuk subahat dan haram ke dalam perut tapi kalau dia menjaga dari yang haram yang subahat jasadnya tubuhnya gampang dibawa toat bahkan gak perlu dipaksa-paksa enak aja mau ngaji gampang mau sholat enak ibadah gampang saja mana tahu ya kita mengalami hal yang semisal ini saya ini kalau mau sholat berat kali mau ibadah berat baca Quran ngantuk mau berangkat ngaji malas apa salah pada diri saya? mungkin daripada sisi makanan yang kita makan kurang kita menjaga kehalalannya itu dia jelas itu ya penting itu penting penting sekali urusan itu kalau gak kita perhatikan beratlah kita untuk beribadah beramal urusan perut nah baik jadi kalau berkah itu makan itu berkah yang namanya berkah itu ziyadatul khair bertambah kebaikan maka makan itu menjadi daging menjadi daging kan bagian dari tubuh tubuh itu enak dibawa toat makanya kita jangan sembarangan ngasih makan sama orang orang gak sholat gak usah kasih makan ini kalau cerita hukumnya kasih orang yang ngaji makan kasih orang sholat makan makanan yang kita makan makanan yang kita makan kan jadi daging nah dipakai dibawanya sholat ibadah dapet pahala udah pahala sedekah pahala dari makan itu makanya ada di dalam kitabnya imamul haddad jangan sampai makananmu dimakan oleh orang yang tidak toat tidak ibadah sampai seperti itu kalau bicara hukum yang kerasnya gitu ya sampai dalam kitab safinah tahu kitab safinah tinnaja itu populer ya andai ada orang gak sholat orang gak sholat nih kelaparan kehausan mau mati tapi gak sholat ada anjing tapi jina sama statusnya kelaparan kehausan mau mati mana yang wajib kita kasih makan minum anjing kenapa orang gak sholat itu tidak muhtarom gak ada kemuliaannya sedikit pun tapi anjing tapi jina itu muhtarom dalam pandangan fikir coba lah tuh terangkan ya masih malas gak sholat-sholat kita nih jadi kalau mengundang hajatan ya jangan orang yang gak sholat tak dapat lah tuh pak isa ya keliling mencarinya tapi begitulah hukum makanya dalam fatul mu'in itu zakat fitroh itu gak boleh dikasih orang yang gak sholat pendapat yang muhtamat itu loh zakat fitroh itu gak boleh diberikan kepada orang yang tak sholat kalau kita berbicara pikir syapi'i ya pendapat yang muhtamat itu jangan kasih orang yang gak sholat ya kasih orang yang sholat tapi mukobilnya pendapat yang kedua boleh zakat itu dibogi kepada orang yang tak sholat harapannya harapannya sholat ya rupanya pun beras tuh dijualnya lagi pompa dia na'udzubillahiminzalik ini kita cerita pikir syapi'i ya saya rasa disini masih begitu pendapat ya masih orang gak sholat gak dibagi jakat ya ada ya berbagai tempat itu ya bagus itu ya nah jadi itu memang pendapat yang muhtamat dalam madhab syapi'i ya kenapa dilarang nabi kita memang jangan memberikan makan kepada orang yang tidak toat bagus gak sih makan orang yang toat berfaedah untuk kita makanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu mengumpulkan ashabul suffah tau gak ashabul suffah ini sekitar 80 orang sohabat nabi yang gak punya tempat tinggal ditampung dirawat sama nabi dikasih makan sama nabi namanya ashabul suffah ya dikumpulkan sama nabi ya dikasih makan dirawat sama nabi istilahnya apa ya kalau kita sekarang ini orang-orang yang udah gak punya tempat tinggal gak punya keluarga tapi ini termasuk orang yang toat ibadah dikumpulkan sama nabi dikasih makan sama nabi ashabul suffah nabi luar biasa kita baru membogi 1-2 orang aja udah mengeluh mengeluh baru sekali 1-2 orang yang kita bogi nabi setiap hari 80 orang ashabul suffah ditanggung nabi makannya 80 orang beras 1 goni udah sekali makan itu tol orang Arab makan kambing aja 3 orang 1 ekor ya Allah contoh tuh ahlak nabi luar biasa sama orang yang rajin sholat toat gak polit nabi makanya jangan polit-polit sama orang mengaji nih apa di dalam kitab Matul Badrin bersedekah sedekah minum kepada orang mengaji penuntut ilmu pahalanya sama dengan membangun 70 ka'bah ya pahalanya sama sogolas air oh esok nih ramai nih orang membogi nih Pak Isha nih air semua janganlah air kalau ada yang kue-kue ya pokoknya gak ada rugi kita nih membogi orang mengaji ya itu nabi ya Allah kalau cerita nabi dengan ashabul suffah itu banyak cerita-cerita yang menakjubkan pernah suatu ketika nabi Muhammad itu punya susu satu golas jadi ini Abu Hurairah itu termasuk ashabul suffah itu tadi ya orang yang gak punya tempat tinggal ditampung nabi salah satunya Abu Hurairah jadi Abu Hurairah nih mengisak botol purutnya lapar ditengok Abu Hurairah nabi megang satu golas susu dalam hati Abu Hurairah becanakuni kan mengisak perut jadi caper lewat depan nabi ya kalau gak dipanggil nabi ya balik lagi ya kalau gak dipanggil nabi ya balik lagi caper nabi pun senyum-senyum akhirnya dipanggil nabi ya Abu Hurairah sini lapar kau ya ya senyum-senyum Abu Hurairah datang ke nabi ya ya Rasul ya Rasulullah aku lapar ya ini ada nih segelas susu coba kau panggil ashabul sufah semua eh kata Abu Hurairah satu golas susu untuk kurang lebih 80 orang yang mau dikasih minum dah berpikir Abu Hurairah untuk dan pun tak kenyang gimana pula 80 orang wah udahlah tapi karena perintah nabi ya udahlah eh ashabul sufah kemari 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 datang ada apa Abu Hurairah ayo mau lah kita dipanggil nabi apa can ada susu wah supaya datang semua cuma segolasnya doanya itu yang mustajah bukan golas satu golasnya itu susu dah diambillah nih gelas apa susu segolas tadi dah diminum nabi baru didoakan nabi siapa duluan sini Abu Hurairah duluan cocoklah aku duluan katanya ini kan diminum 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 terus terus sampai tosona tadi saya makan tosona betul tadi itu konyang kali luar biasa makan terus minum terus minum terus Abu Hurairah sampai Abu Hurairah sendiri yang nyerah udah-udah ya Rasul konyang tapi susu tak berkurang apa lagi doanya itu tadi jadi kalau boas mau tak habis-habis ada doanya jangan dimakan-makan biar tak habis-habis enggak ada-ada saya sering ketemu orang-orang kayak begitu nasi itu satu bakul aja yang makan rame tapi tak habis-habis itulah borkah itu tadi satu lagi yang membagi ikhlas ya ikhlas ya pernah juga nabi diundang jamuan makan sama seorang sohabat ya untuk-untuk lima orang aja lah tapi nabi diundangnya semua ashabu sufah akhirnya Tuhan Rumah ini poneng lah aduh masa untuk cuma makan lima orang yang datang semua anggota MPHU wih poneng aku nih katanya kacau-kacau nabi tahu kegundahan hati sohabat yang Tuhan Rumah nih tau sakoponeng dimana kau masaknya antara aku ke dapur bikin nabi ke dapur dipegang lah apa nih tempat masakan kuali itu ya didoakan nabi dengan doa yang sama waktu membagi susu tadi ada doanya loh itu dijajahkan itu doanya tapi tak usahlah males bekojo nanti apa lagi kita orang wayu ini kan tahu lah makan ondak sodob ondak berkeringat kojo malas dompet ondak tobal kalau bekojo tak bepeluh tapi kalau makan harus bepeluh sungguh-sungguh tak usahlah saya tak ondak bogi kalau disini ada doanya dia itu udah rejeki-rejeki dari langit cukup satu kuali itu untuk lapan orang lapan puluh orang berlebih-lebih lagi nah itu diantara kisah-kisah romantisme nabi dengan ashabu sufah jadi termasuk sahabat nabi itu termasuk kenapa dibilang deketnya sama orang fakir miskin karena yang dikumpuli nabi kan memang orang yang gak punya apa-apa dikumpulkan nabi dikasih tempat dikasih makan sama nabi yang penting sholat siapa yang buta itu nu'aiman ya tau nu'aiman kan tukang mabok nu'aiman itu kan tukang mencagil nabi itu yang dipelihara nabi tapi dia sholat awak mabok gak sholat-sholat aduh dia ashabu sufah jadi itu termasuk pelajaran dari nabi itu kan termasuk penuntut ilmu ashabu sufah itulah yang banyak meriwayatkan hadis salah satu ashabu sufah adalah abu ilmu ya ada dua orang bersaudara ya yang satu mondok abangnya kurja cari duit untuk biaya mondok akhirnya dua-duanya mati syahid terhitung syahid padahal abangnya gak mondok cuma nyediakan biaya untuk yang mondok untuk yang mengaji bisa jadi ya kan malam ini diboginya kuah besok meninggal siapa yang bogi aku tadi syahid dia walaupun dia gak ikut mengaji nah ini maksudnya harus kita lestarikan pengajian-pengajian yang seperti ini jangan kita ragu menyisihkan sedikit daripada rojoki kita untuk orang mengaji kita boli akuah bugi ya jangan nunggu disuruh disuruh bapulah nih apa nih namanya nih ya minuman ini satu kotak nih bapulah ya lebih mahal rokok dia lagi daripada itu rokok lagi kan dah itu dululah barangkali itu ya nanti kita sambung lagi jadi pembahasannya tadi kitab miftahul jannah dibuka dengan basmala dan hamdallah karena mengamalkan hadis kemudian yang kedua karena mencontoh Al-Quran yang mulia Al-Quran dibuka dengan suratul fatihah suratul fatihah dibuka dengan basmala dan hamdallah maka kitab ini pun dibuka dengan basmala dan hamdallah karena mencontoh Al-Quran yang mulia jadi dalam dalam pembuka dalam pembukaan atau mukaddimah itu boleh dengan salah satu dari keduanya ya misalnya mukaddimah dengan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin boleh kita kan pidato kayak begitu ya tapi ini kalau pembuka pidato dalam kitab ihya ucapkan salam dulu baru Bismillah dan hamdallah karena ada hadisnya Assalamu Koblal Kalam kadang kan ada orang buka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kan ada Basmala dulu baru salam itu gak wajib dijawab lagi salamnya silahkan baca kitab ihya maka tartip yang benar salam dulu basmala baru hamdallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Salam 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 Koblal Kalam hadisnya salam dulu baru kata-kata jadi kalau Bismillah dulu berarti gak mengamalkan hadis itu maka kata Imam Gozali kalau ada pembuka sebelum salam salamnya gak wajib dijawab lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh gak wajib dijawab lagi salamnya jelas ya salam basmala hamdallah solawat Wallahu'alam biswab saya kembalikan dulu ke moderator